Menurut gue, sepertinya bukan hanya para buaya, eh cowok buaya yang di luar sana pintar memberikan kode kepada wanita Tapi, si Binance ini kayaknya suka ngasih kode banget buat kita gitu kan Untuk para holders si Baby Doge ini Dan seakan-akan, kita tuh kayak membaca Bentar, bentar Apakah memang si Binance ini bakalan melisting si Baby Doge? Di video kali ini kita bakalan bahas tentang kode-kode alam daripada si Binance untuk bakalan melisting si Baby Doge Simak video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, waduh, waduh Oke guys, gimana kabar kalian? Gue harap kalian sehat selalu dan selalu tetap berinisiatif untuk memberikan semangat pada keluarga kalian dan entah siapapun itu, oke? Dan gue harap rejeki kalian tetap dilancarin terus, oke? Buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Dan disini juga kalian bisa dapetin perihal sudut pandang, pola pikir, dan pelatihan mental Dan pastinya kalian update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency itu pasti ada Dan semua itu akan dirangkum di dalam channel Akai Indis Waduh, eh kalian udah tau dong sih Akai Indis tuh singkatan dari awal Itu ada singkatannya tau Aduh, nah nanti gue kasih tau dah Oke, jadi pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dulu Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru daripada channel gue gitu kan Dan gue ngasih tau kalian bahwa channel gue itu giveaway-nya setiap bulan ya Jadi, dan kerennya lagi giveaway gue tuh gue bakalan ngasih ke hadiah kalian Itu berlipat-lipat terus Jadi bulan ini 2 juta, bulan depan 3 juta, bulan depan 4 juta Jadi setiap bulan tuh bakalan naik giveaway gue 1 juta rupiah Nah, keren banget kan? Padahal kalau kalian mau ikutin giveaway gue, syaratnya gampang aja loh Kalian tinggal subscribe channel gue, terus like dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik Dan semua video-video gue Dan pastikan follow Instagram gue yaitu disini Akai atau Akai Indis bakalan muncul tuh Nah, untuk giveaway bulan ini itu hadiahnya 2 juta rupiah Wah, keren banget kan woy Dan gue bakalan ngumumin tanggal 30 Januari di tahun 2022 Bentar lagi, 2 hari lagi dong Ah, eh dah, ayo gas, gas lah Oke, kali ini gue bakalan bahas mengenai kode-kode alam daripada si Binance Kayaknya niat banget gitu untuk ngasih kode gitu untuk para holder si Baby Doge ini Dan menurut gue secara tidak sadar sebenernya kode-kode daripada Binance dan harapan para holder ini Si Binance melisting si Baby Doge itu bener-bener menjaga stabilitas daripada harga si Baby Doge ini Menurut gue keuntungannya disitu juga sih sebenernya Kan kita udah berharap banget, uh segala macem Dan akhirnya banyak berita, youtuber-youtuber Indonesia, youtuber di luar negeri Uh segala ngepang-ngepang segala macem gitu kan Jadi holders-holdersnya daripada si Baby Doge ini juga stabil gitu kan Makanya harganya, coba kalau kalian lihat, hmm setway gitu kan Kadang marketnya lagi turun semua gitu kan, bitcoin turun segala macem Tapi Baby Doge kayak anteng-anteng aja gitu Bahkan dia naik 9% atau berapa persen seperti itu Oke, gue langsung ngajak ke kalian untuk melihat chartnya gitu kan Tapi yang gue lihat dari chartnya disini Sebenernya kalau misalkan kita ambil dari chart 4 jam ini gitu kan Kayaknya dia anteng banget di sideway gitu Jadi kalau gue rasa, kalau kita lihat disini ya Kayaknya bakal ada penurunan Kecuali kalau misalnya ada trend baru lagi Atau dia listing dimana atau apalah segala macem Yang bisa membuat dia ngepang gitu Tapi kalau misalkan gue lihat dari chart disini Dia bakalan turun menuju ke disini nih 3,75, itu seperti itu guys ya 3,75 dari harga 4,8 ini Menurut gue seperti itu, oke Jadi tetap enjoy aja dengan ingat Jangan pernah all ins Kalau kalian membeli ingat DP-DP dulu gitu kan 25%, 25%, 25% Jangan nge-DP-DP yang itu gitu kan Bahaya kalau kalian nge-DP yang itu gitu kan Ngerti kan? Oke guys Lanjut aja nih bang apa sih? Bang gue penasaran kode-kodenya yang lu mau bilang gitu kan Oke, santai woy, santai Jadi guys, si Binance ke beberapa 18 jam yang lalu Jadi dia tuh kayak nge-release, nge-tweet di Twitternya gitu kan Ini ada anjing gitu kan Terus disini ada kartu gitu Ada kartu, kalau misalnya kalian lihat tuh Ada kartu Visa, logo Binance, segala macem gitu kan Nah, anehnya adalah kenapa harus anjing gitu Kenapa nggak orang, atau kenapa nggak muka gue gitu kan Terus megang kartu Visa gitu kan Kayak jadi ambas hadur Seneng banget gue Muka gue di-tweet sama Binance gitu kan Muka bangkai gitu kan Sambil beka Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya Allah Nah bang Nah bang, sebenarnya apa sih hubungannya bang? Apa hubungannya sama Baby Doge? Nah, kalian belum tau kan? Jadi guys, si Baby Doge itu Dia tuh ada satu fitur yang belum dia rilis nih Kalau kalian nggak lihat nih Ada kartu ATM guys Ngerti nggak nih? Kartu Crypto Baby Doge Aplikasi Baby Doge yang akan tersedia di iOS Android aplikasi ini akan memiliki fitur-fitur berikut Tapi ada kartunya Nah ini tuh, wah gila nih Dan menurut gue adalah Besar kemungkinan ya itu Baby Doge disitu sebenarnya Makanya gue kayak Bentar, bentar, bentar Binance, kamu ngode-ngodein apa nih sebenarnya? Oke? Apakah kamu benar-benar mau melisting si Baby Doge gitu kan? Karena ingat Ya, Binance taruhannya itu adalah Karir gue di dalam dunia Youtube, woy Gitu kan? Lu harus melisting si Baby Doge Wah, saya nggak ngeplak dulu ya Nah gitu guys Jadi hubungannya daripada itu Itu sih, Fred itu kayak ya Semacam kayak Hmm, anak ini dan ini gue doang gitu kan? Tapi entahlah menurut kalian gimana gitu kan? Kenapa? Harusnya kan Kenapa nggak yang lain-lain gitu kan? Kenapa nggak muka si Chang Pencao? Kenapa nggak muka yang lain-lain? Atau kenapa harus Anjing gitu kan? Yang memegang Apa? Kayak meluk kartu visa kayak gitu gitu kan? Seperti itu Hmm Wah, gitu Oke, tapi menurut gue adalah Potensinya daripada si Baby Doge ini Sebenarnya adalah keren banget Dari segi burn-nya gitu Dari segi Kalau misalkan kalian lihat di tokenomiknya sendiri Dia tuh kan Total supply-nya tuh 420 quad triliun gitu kan? Nah, sedangkan yang sekarang beredar itu 295 quad triliun Dan yang sudah dibakar adalah 125 quad triliun Seperti itu guys ya Jadi menurut gue Ini tuh sangat-sangat Dan ini 125 quad triliun itu gede loh Pembakarannya Karena kita tahu bersama bahwa memang Si Baby Doge ini Ingat ya Ingat ya Si Baby Doge ini Itu tuh baru umurnya Hampir 6-7 bulanan lah Gila nggak tuh kan? Dan holders-nya sudah mencapai Seharga 1.300.000 lebih Gila nggak tuh kan? Wah, gila parah Dan seharusnya Sebenarnya inilah yang bisa Yang tadi gue bilang Inilah beberapa objek Atau beberapa hal Yang membuat harganya Si memang si Baby Doge ini Menurut gue Stabil gitu Kayak Kita lihat aja Market lagi turun Dia kayak Datar gitu kan Atau naik gitu Nge-pam Inilah kerennya Daripada si Baby Doge ini Gitu kan Makanya gue bilang Kalau misalkan proyek-proyeknya Si Baby Doge ini Bener-bener lancar Terus proyek-proyeknya Dia bener-bener ngerilis Dengan sesuai dengan Ketentuan dan targetnya dia Peta jalannya dia Dan dia rutin Membakar tokennya Setiap bulan Wah, gila sih Harganya gue Gila sumpah ini Makanya gue Makanya gue Prediksi bahwa Di tahun 2022 Minimal banget Itu dia Kill 2-0 gitu Nolnya hilang 2 lah Serius Minimal banget itu Itu prediksi gue Potensinya dia Si Baby Doge ini Gak usah muluk-muluk deh Gak usah 1 rupiah Segala macem Gue realistis aja gitu kan Oke Amannya 2 kill 0 Aman banget itu Dan harganya juga Udah bikin cuan gede banget Itu sumpah Seperti itu Kalau kalian tanya ke gue Gitu kan Nah tinggal ingat ya Kalian analisa sendiri Bagaimana-bagaimana Dengan keadaan market Seperti ini Karena kalau misalkan Kita lihat Dari segi Apa namanya Dari Market sekarang Memang sekarang tuh Agak susah ditebak ya Market tuh Kalau misalkan kita lihat tuh Bitcoin aja sekarang Sudah mulai Mengalami penurunan Ethereum Dogecoin Shiba Dot Dan lain-lain gitu kan Jadi memang Makanya gue selalu bilang Bahwa Kalau misalkan Si Bitcoin ini Belum menyampai Di harga Rp3.9 Oke Dan dia tidak set way Di harga Rp3.9 itu Otomatis Dia bakalan trend turun Oke Nah sekarang Kalau kita lihat Dari segi Bitcoin sendiri ini aja Dia Hanya kemarin Pernah menyentuh Di sini nih Di Rp3.8 Ya Nggak nyampe Di Rp3.9 Jadi gue Kayak berpikir Oke Kayaknya bakalan trend turun sih Ini Bakalan turun dia Serius Minimalnya di Rp3.3 Atau Rp3.30 Itu prediksi gue Secara pribadi Oke Tergeserah Kalau kalian mau Apalah segala macam Tapi gue melihat Daripada seperti itu Jadi kayak Makanya kalau kalian Minta nasihat Nasihat dari gue Ingat Hati-hati Membeli market dari sekarang Ingat Kalau kalian udah gatel Bang Udah gatel banget Ini bang Pengen-pengen Takut ketinggalan Itu kan Kalian FOMO Jadinya kan Takut banget Ketinggalan Takut Nggak Njadi kaya Takut ketinggalan Daripada teman-teman kalian Yaudah Silahkan Tapi jangan all in ya Kalian belinya 25 25 Kayak gitu Atau kalau mau 10 Kayak gitu Oke Seperti itu aja Pembahasannya Jadi itulah Kode-kode Daripada si Apa namanya Si Binance ini Gitu kan Dia menurut gue Dan gue sangat berharap Bahwa si Baby Doge ini Bener-bener listing Di Binance Itu harapan gue Oke Seperti itu aja Pembahasan kita kali ini Sebelum kalian close video ini Pastikan kalian tekan Tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Dan Paling penting adalah Titip salam sama keluarga kalian Oke Dapat salam dari gue Akai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepang Terima kasih telah menonton Terima kasih.